Polres Lampung Selatan berhasil menggagalkan penyelurupan 5 kg sabu, 5.700 butir pil ekstasi, dan 34 kg ganja kering di Pelabuhan Bakau Heni. Pelaku mengelabui polisi dengan cara berpindah-pindah kendaraan. Barang bukti narkotika bernilai 6 miliar lebih ini didapat petugas dalam waktu yang berbeda. Barang bukti sabu dan pil ekstasi disita polisi dari mobil pengiriman paket, sedangkan ganja disita dari seorang penumpang bus kendaraan umum. Polisi menangkap tiga orang tersangka di tempat dan waktu yang berbeda. Menurut keterangan polisi, tersangka mengaku sudah dua kali mengantarkan barang haram dengan modus berpindah-pindah kendaraan. Mereka ini, yang sabu ini mereka kemasan, dan kemasan ini dalam prosesnya barang dikirim. Barang dikirim tanpa didampingin oleh pemilik daripada barang ini sendiri. Jadi tersangka ini menunggunya di Jakarta. Menunggunya di Jakarta, sampai barang ini sampai di lokasi, si tersangka mengambil. Kini, para tersangka dan barang bukti berada di sel tahanan Mapolres Lampung Selatan dan akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Lampung Selatan, Lampung, Harry Fulistiawan, AI News melaporkan.